Wabah penyakit mulut dan kuku di Lombok menjelang idul ada terus merebak. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, bertanggal 31 Mei 2022 ada 10.000 lebih ternak yang terjangkit PMK. Pemerintah pun menetapkan Lombok sebagai zona merah PMK. Sementara untuk meminimalisir penyebaran PMK, dua pasar hewan di Banyumas, Jawa Tengah, juga ditutup selama dua pekan hingga 18 Juni 2022. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, hingga tanggal 31 Mei 2022, wabah penyakit mulut dan kuku di Lombok menjangkiti 10.538 ekor ternak. Mayoritas ternak yang terserang penyakit mulut dan kuku adalah sapi yang ada di empat kabupaten, yakni Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB pun menyatakan Lombok sebagai zona merah penyakit mulut dan kuku. Merebaknya kasus PMK di Lombok juga menyebabkan persediaan obat-obatan menjadi terbatas. Peternak pun diimbau untuk menggunakan obat herbal tradisional berupa madu, jahe, dan gula merah untuk mengatasi kondisi ternaknya yang sakit. Mati satu ekor, sembuh 4.783 ekor, dan potong paksa 46 ekor. Dan juga tersebar di semua kabupaten kota seluruh Pulau Lombok. Nah sekarang ini di Pulau Lombok bisa dikatakan masih semua zona merah. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Rabu Siang membagikan selebaran kepada para pedagang kambing dan sapi di Pasar Hewan Aji Barang Banyumas. Selebaran itu berisi sosialisasi terkait rencana penutupan Pasar Hewan sebagai upaya pencegahan penularan wabah penyakit mulut dan kuku. Kepala UPTD Pasar Hewan Aji Barang mengatakan penutupan sementara dua pasar hewan, yakni Pasar Aji Barang dan Sokaraja dilakukan selama dua pekan, yakni mulai tanggal 4 hingga 18 Juni 2022. Meski penutupan pasar bersifat sementara, sejumlah pedagang mengeluhkan kebijakan tersebut. Para pedagang berharap adanya bantuan dari pemerintah selama penutupan sementara pasar ini. Tim Liputan CNN Indonesia